Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini saya mau update informasi mengenai Fast Track Discharge. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih Fast Track Discharge ini? FTD alias Fast Track Discharge ini adalah layanan baru teman-teman dari Alliance yang membantu mempercepat proses kepulangan rawat inap nasabah. Buat tahu lebih lanjut, silakan ikutin terus video ini. Kendala banyak orang saat rawat inap adalah proses kepulangannya seringkali menjadi seakan terasa lama dan banyak orang yang menjadi kecewa. Sehingga Alliance membuat inovasi dan solusi supaya nasabah bisa merasakan benefit dan bisa merasakan kecepatan dalam proses administrasinya. Oke, cara mendapatkan layanan ini gimana? Pertama, mendaftarkan dulu pasien rawat inap. Pasien itu harus menunjukkan kartu peserta, kartu identitas, dan surat pengantar rawat inap ke petugas pendaftaran rawat inap. Lalu, petugas pendaftaran rawat inap rumah sakit akan melakukan verifikasi apakah nasabah memiliki manfaat FTD atau tidak. Kemudian, jika peserta bersedia dengan ketentuan layanan FTD, maka rumah sakit akan meminta pasien mengisi dan tanda tangan formulir. Kemudian, peserta atau penanggung jawab pasien lakukan pembayaran sementara seluruh tagihan pelayanan rawat inap melalui kartu kredit atau debit atau transfer. Peserta dibolehkan pulang tanpa menunggu jaminan akhir dari pihak Admedica Alliance setelah menerima bukti advance payment dari rumah sakit. Selanjutnya, pihak administrasi rawat inap rumah sakit akan berkoordinasi dengan Admedica Alliance untuk proses penjaminan nasabah. Dan setelah pengecekan selesai, rumah sakit akan melakukan pengembalian dana ke rekening penanggung jawab peserta sesuai dengan biaya yang dijaminkan oleh Alliance dengan ketentuan waktu pengembalian masing-masing rumah sakit. Admedica Alliance akan mengirimkan notifikasi via SMS kepada pihak peserta melalui Alliance Hospital Assistant atau AHA. Nah, untuk informasi rumah sakit mana aja sih yang dapat memberikan layanan ini? Yang bekerja sama dengan layanan ini untuk periode awal ini adalah rumah sakit mitra keluarga. Ada 6 rumah sakit yang sudah bekerja sama, yaitu mitra keluarga Kelapa Gading, Kemayoran, Bekasi, Bekasi Timur, Cikarang, dan Bintaro. Dan secara berkala, yang pastinya jumlah provider kanan itu akan diberikan layanan fast track discharge yang akan terus ditambahkan dan dapat kita pantau di website-nya Alliance. Produk atau rider apa sih yang bisa menerima layanan ini? Pada dasarnya produk asuransi kesehatan dari Alliance, tapi terbatas pada produk HS Care Premier Plus, Plus Syari A, Premier X, Syari AX, HSCP Premier, dan Syari A lalu Smart Health Care Premier Plus, Alicia Care Premier Plus, Prime Medical Protection, dan SmartMed Premier. Nah, jika ada pertanyaan, peserta dapat menghubungi ke mana? Nah, peserta bisa menghubungi ke rumah sakit mitra keluarga atau telepon ke Admedica. Nomor teleponnya silakan teman-teman lihat di kartu peserta. Apa saja sih yang harus diperhatikan untuk mendapatkan layanan FTD ini? Pertama adalah polisnya masih aktif, ya tentu dong, dan memiliki produk atau rider yang sesuai dengan ketentuan layanan. Lalu peserta atau penanggung jawab peserta itu menyetujui layanan FTD dengan mengisi formulir persetujuan layanan FTD dan menandatanganinya. Lalu yang ketiga memiliki kartu kredit atau debit atau transfer sebagai advance payment yang nantinya akan dikembalikan sesuai ketentuan waktu pengembalian masing-masing rumah sakit. Lalu pembayaran advance payment untuk layanan FTD ini harus dibayarkan seluruh tagihannya alias full bill. Jadi pastikan limit atau dana yang tersedia cukup untuk membayar seluruh tagihan. Dana advance payment ini akan dikembalikan jika ada kelembihan pembayaran yang terjadi sesuai dengan mekanisme rumah sakit. Peserta atau penanggung jawab peserta akan mendapatkan bukti untuk advance payment dan bukti setelah dilakukan pengembalian advance payment dari rumah sakit. Peserta atau penanggung jawab akan mendapat informasi mengenai proses yang terjadi di rumah sakit sampai dengan selesainya proses pengembalian advance payment oleh tim AH melalui telepon atau SMS. Nah, pastinya muncul pertanyaan dari teman-teman semua ya. Ada yang bertanya seperti ini. Ini mah namanya bayar sendiri dulu dan rembers dong ya. Ini ya Pak, dari pengalaman urus klaim hospital, saya prefer langsung cashless. Karena jika rembersment, perjalanan akan panjang dan lama. Nah, beda teman-teman. Bedanya dengan rembersment, nasabah itu masih berurusan dengan dokumen-dokumen klaim yang perlu dikirimkan ke alians. Tapi ini tidak. Ini kita bayar dulu. Lalu setelah selesai proses rumah sakit dengan ad medica, maka nasabah tinggal menunggu pengembalian dana dari rumah sakit. Jadi ini lebih simpel dan ini sudah pasti terjamin tanpa perlu berurusan dengan dokumen-dokumen klaim lagi. Gitu ya teman-teman ya. Semoga mengerti. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan juga bagikan kepada teman-teman lainnya. Dan kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami. Dimana? Di nomornya 08-56-7810-321. Dengan saya, Petrus Jakob. Sampai jumpa di video lainnya. Saya, Petrus Jakob. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.